Oke jadi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk membuat relasi tabel tapi relasi tabelnya kita buatnya tidak menggunakan desainer ya biasanya kan kita pakai seperti ini ya buat relasinya pakai nah desainer seperti ini ada dari sini buat relasi nah kita akan buatnya menggunakan cara yang berbeda yaitu dengan menggunakan oke pertama disini struktur kita klik relation view nah disini ada yang namanya kita akan menggunakan forogen key constraint nah sebenarnya ini sama aja ya seperti kita gunakan desainer cuma bedanya nantilah bisa-bisa di ini sendiri ya sebenarnya bedanya kalau misalnya kita pakai desainer itu pas kita apa namanya tapi kan itu ada di desainer ya nah kalau kita tambahkannya menggunakan relation view yang ada menggunakan forogen case ini tidak akan ditampilkan di desainer gitu ya kayak ini kemana-kemananya gitu ya tapi nanti tetap ada relasinya gitu nah pertama untuk membuat relasi tabel seperti yang sudah dijelaskan pada video-video lainnya kita ketika membuat relasi tabel adalah kita harus memiliki kunci key kunci key kunci key yang akan dihibungkan antara tabel induk dengan tabel anaknya gitu ya misalnya disini ada tabel nah ini tabel induk nah ini tabel induknya nah ini nanti kita akan melakukan relasi nah disini ya nah ini tabel anaknya nanti si tabel anak ini akan menampilkan atau akan berrelasi dengan tabel ID jurusan ya disini ada jurusan nah kita akan relasikan dengan tabel disini ID jurusannya gitu ya oke nah untuk membuat relasinya berarti relasinya dibuatnya sebenarnya bisa saja di di antara buat tabelnya gitu ya ini di salah satu tabelnya baik di tabel jurusan atau di tabel ini tapi idealnya ya kita buatnya di tabel ini ya di tabel nah kalau dalam contoh ini di tabel mahasiswa nah si tabel mahasiswa ini ngambil dari jurusan gitu ya nah jadi nanti si tabel mahasiswa ini akan dijadikan tabel anaknya kita untuk membuat relasinya kalian bisa klik relation view caranya sangat mudah ya kalian juga bisa pakai apa namanya ini relasi internal nah tapi disini kita akan belajar pakai foregine case contrast nah di action contrastnya ini ada on delete on update sama seperti kita buatnya di dalam design note gitu nah disini misal disini adalah jurusan ya jurusan foregine kita akan di on delete adalah kita akan buat set 0 gitu ya atau bisa saja cascade ya jadi kalau cascade kalau tabel induknya dihapus gitu ya maka si tabel jurusannya hilang gitu tapi kalau idealnya kalau dalam kasus misalnya mahasiswa dan jurusan itu jangan cascade ya kita set 0 aja disini set 0 kemudian pilih kolomnya disini adalah kolom jurusan kemudian tabelnya adalah eh maaf maksudnya disini adalah database nya adalah database mahasiswa kemudian kita pilih jurusan nah ini berdasarkan id jurusan jadi teman-teman nanti 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 kita tambahkan dulu kita klik simpan udah berhasil di query nah nanti teman-teman di kolom jurusannya itu tambahkan tipe data atau atribut yang sama gitu ya gak harus primary key ini tapi kita tambahkan kunci indeks jadi harus punya kunci indeksnya supaya bisa direlasikan dengan si id jurusan yang ada di tabel jurusan gitu nah jadi teman-teman kalau misalnya mau merelasikan ini harus ada kunci indeksnya atau gak harus kunci indeks bisa saja unik bisa gitu ya asal kalau primary primary key ini gak bisa ya karena udah ada di primary key id nya gak bisa dua gitu nah sekarang kita coba ya teman-teman di kita di tabel jurusannya dulu kita tambahkan disini misalnya jurusan ilmu komputer oke hukum oke kita klik kemudian kita tambah lagi ya ilmu apa ilmu pertanian teknik jurusan teknik oke kita klik oke ini udah buat ya kita buat ini adalah tabel induk yang akan diakses oleh tabel mahasiswa nah selanjutnya kita buat disini kita klik tambahkan kita buat misalnya nama mahasiswanya danu kita pilih disini jurusannya adalah yang tiga kemudian disini nama mahasiswanya keduan misal jurusannya jurusannya yang pertama kita pilih kita klik kirim oke maka disini ada ya jurusannya disini nah oke kalau klik klik seperti ini maka dia akan ke ID jurusan dia akan terhubung ada linknya gitu ada-ada link antar tabel jadi relasi ini nantinya akan membuat link antar tabel gitu oke ini dia akan terhubung ke tabel jurusan nah apabila misalnya di tabel jurusannya saya hapus disini saya hapus ya klik hapus oke maka disini tidak maaf sebentar oke oke maka di siri 2an ini tadi jurusannya 1 adalah maka dia akan diset ke 0 gitu ya jadi teman-teman sekali lagi untuk merelasikan sebuah tabel kalian bisa menggunakan relation view disini ada relation view nah tabel induknya adalah tabel induk itu idealnya adalah tabel sumbernya gitu tabel sumber yang akan diakses oleh tabel lain gitu berarti kita tidak buat relasinya di tabel induknya tapi di tabel anaknya gitu nah tabel anaknya itu adalah tabel mahasiswa nah kita buat relasinya constraintnya itu constraint propertiesnya itu kalian tambahkannya di tabel anak bukan di tabel induk idealnya seperti ini eh seperti itu tapi sebenarnya bisa aja berkebalikan bisa aja nah jadi seperti itu teman-teman bagaimana cara membuat relasi tabel dengan ini ya dengan origin key gitu nah nanti untuk ininya kan teman-teman bisa baca aja untuk cascade itu apa no action itu apa restriknya itu apa kalau cascade dia itu kalau misalnya di action on delete cascade berarti dia kalau misalnya tabel induknya dihapus maka terhapus gitu datanya gitu kalau update juga akan ikut terupdate gitu nah kalau restrik disini berarti tidak akan berubah gitu tidak akan merubah tabel induknya kalau misalnya tabel anak berubah tabel anak berubah maka tabel induknya tidak akan berubah kalau kita set restrik jadi kalau kita cascade dia akan ikut berubah sama saja seperti menggunakan apa desain artable gitu ya teman-teman bisa coba sendirilah kalau penjelasan ini penjelasan ini penjelasan saya ini salah oke teman-teman terima kasih cukup sekian tutorialnya tentang bagaimana membuat relasi tabel menggunakan poregi key caranya sangat mudah pastikan teman-teman diantara tabel antara tabel induk dan anak itu harus ada key untuk dan tipe atribut yang sama pada saat ingin direlasikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih